Intro Hai hai sob Kembali lagi di animasi dong hua Spoiler Kali ini Mimin akan melanjutkan alur film BTTH ranah abadi Tanpa banyak bacot lagi Mari kita mulai Pada pembahasan sebelumnya menceritakan Tentang Shayan dan Tianzun yang keluar dari domain dewa abadi Kali ini Tianzun memakan pil biru Agar pemulihannya bisa cepat Namun tak lama kemudian Tubuh Shayan pun membengkak hingga seribu kaki Lalu selanjutnya Shayan pun mengeluarkan tiga langkah berturut-turut untuk membunuh Tianzun Sehingga Tianzun pun terpaksa meledakkan tubuhnya Melihat adegan ini Sosok Jin Chang pun sangat marah Dan cerita pun dimulai Mendengar apa yang dikatakan Yu Yan Semua orang yang berada di sampingnya pun menatapnya dengan aneh Bahkan Junggu pun merasa bingung Karena jika diperhatikan dari nada bicaranya Yu Yan Di antara kedua orang yang bertarung di arena Tidak semuanya hancur dan menghilang Yang menunjukkan bahwa di arena pertandingan ada sebuah pemenang di dalam pertempuran ini Meskipun odakan diri dari Tianzun menyebabkan daging dan darahnya hancur Itu juga menyebarkan banyak kabut racun ke seluruh arena pertandingan Setelah beberapa waktu berlalu Getaran di aula budak Ashura pun akhirnya meredak Namun butuh waktu lama hingga dampak kekerasan dari penghancuran diri Tianzun Akhirnya juga ikut meredak Setelah kabut darah pelahan meredup Semua orang pun menatap dengan serius di arena pertarungan Sehingga keributan di antara penonton pun membumbung ke langit Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah aku berhalusinasi? Lihat, sosok samar yang masih berdiri di arena Itu bukanlah budak dewa Jinchang Dan itu sebenarnya adalah budak Jonggu Coba lihat lagi Apakah budak dewa Jinchang juga masih ada di sana? Ucap salah satu penonton Pada saat ini Suara percakapan yang berisik menyatu menjadi gemuruh Seolah-olah mereka membiarkan seluruh aula budak dewa Ashura pun bersemangat Karena pada saat semua penonton menyapu Pandangan mereka tertuju ke arah seluruh arena Dan ekspresi keterkejutan di mata mereka pun menjadi lebih intens Hilang Apakah budak dewa Jinchang benar-benar menghancurkan diri sendiri? Ini sudah berakhir Jika budak dewa Jonggu masih hidup Maka Pemenangnya adalah utusan Jonggu Ucap penonton lainnya Karena perubahan tiba-tiba ini di dalam arena pertarungan Sepertinya Semua orang yang duduk di kursi penonton belum mempercayainya Lagi pula Situasi di dalam pertarungan sebelumnya Itu telah berubah secara berliku-liku Dan pada akhirnya Orang di langkah kelima kaisar keabadian yang menyapu Memaksakan budak di langkah ke sembilan kaisar keabadian Untuk menghancurkan dirinya sendiri Di tengah arena Shoyan masih berdiri dengan tegapnya Namun wajahnya berlumuran dengan darah Dan hampir tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas Tetapi Di tengah alis Shoyan Juga ada delapan tanda bintang yang bersinar terang Karena pada saat kritis Ketika Tianjun meladakan dirinya sendiri Shoyan tidak punya pilihan selain memaksakan Apatar Yuan Shoyan-nya untuk menerobos ke bintang delapan Hanya saja Kekuatan energi dan darah yang dipancarkannya saat ini Itu sangatlah lemah Bahkan sudut mulut Shoyan pun masih terus-menerus mengeluarkan darah Meskipun Shoyan sekarang tampaknya berdiri diam Sebenarnya Shoyan memegang pongsa berat misterius di belakang punggungnya Agar Menstabilkan tubuhnya secara paksa Meskipun begitu Di dalam pertarungan ini Bagi semua orang Shoyan telah menang Karena dia bisa bertahan sampai saat ini Hei semua orang Ucap si komentator Saat semua dipenuhi dengan keterkejutan Sebuah suara keras pembawa acara pun bergema di aula budak Asyura Yang membuat semua orang yang berada di kursi penonton Menahan nafas dan berkonsentrasi Karena hasil tantangan ini akan segera diumumkan Hanya saja Hasil ini adalah sesuatu yang tidak ingin didengar dan dilihat oleh kebanyakan orang Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah budak utusan Jin Chang berada di langkah ke-9 Kaisar keabadian? Tapi mengapa dia bisa kalah? Hah Ini sudah berakhir Ucap salah satu penonton Ini sudah berakhir Semua poin kontribusiku telah dipertaruhkan di dalam tantangan ini Dan ini adalah sesuatu yang telah aku simpan dengan susah payah sejak lama Sebelumnya Di dalam taruhan ini aku berharap Setelah menang kali ini Aku akan menggunakan poin kontribusi ini untuk membantuku dipromosikan Namun Aku tidak menyangka Bahwa aku akan kehilangan semua uangku Ucap penonton lainnya Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya aku meminjam poin kontribusi dari kuil budak Asyura Apakah sekarang semuanya akan hilang? Ucap penonton samping yang juga menyesali Pada saat ini Tiba-tiba semua orang yang duduk di kursi penonton pun mengeluh Tentu saja Jumlah orang yang berani bertaruh kepada Shoyan itu sangatlah sedikit Dikarenakan Shoyan memiliki peluang kalah sangatlah tinggi Jadi Pada saat ini Detak jantung semua orang yang bertaruh kepada Shoyan semakin cepat Di bawah ketagangan seperti ini Orang-orang ini akan menerima nilai kontribusi berkali-kali lipat Meskipun sebagian besar akan diambil oleh istana budak Dewa Asyura Tetapi Jumlah poin kontribusi yang mereka dapatkan kemungkinan masih sangatlah menakutkan Kekuatan macam apa yang orang ini miliki? Jika kekuatan orang ini hanyalah keabadian Kaisar Seharusnya Orang ini tidak akan pernah mencapai situasi seperti itu Karena Jika kekuatan orang ini bukanlah Dewa Keabadian Mustahil dia mampu mengalahkan Kaisar Keabadian di langkah ke-9 Gumam Jonggu di dalam hatinya Memikirkan hati ini Jonggu yang melihat Shoyan yang masih berdiri Tangannya yang mengepal akhirnya mengendur Sekarang hatinya yang dipenuhi dengan tekanan pun terjatuh lagi Sehingga rasa hormat terhadap Shoyan pun menjadi semakin kuat Jelas di dalam pandangan Jonggu Shoyan bukanlah orang kuat seperti Tianjun yang berada di langkah ke-9 Kaisar Keabadian Melihat adegan di depan matanya sendiri Jonggu diam-diam berpikir Bahwa Sosok Shoyan adalah sosok yang tidak sederhana kelihatannya Pada saat ini Yuyan menetap Shoyan yang bahkan mata indahnya terus bergerak-gerak Meskipun dia telah melihatnya dengan menembus kabut darah dan mengetahui hasilnya Tetapi Dia sangat tertarik dengan kemampuan Shoyan ini Namun di sampingnya Jonggu juga menetap Yuyan Karena jika diperhatikan dari sudut matanya dari waktu ke waktu Saat Jonggu menetap mata Yuyan Dia merasa Yuyan seharusnya tidak meragukan Shoyan Seharusnya Nona Yuyan mungkin tidak menemukan hal yang mencerigakan terhadap Tuan Shoyan Jika dia menemukannya Nona Yuyan mungkin sudah menghentikan pertempuran ini sejak lama Gumam Jonggu di dalam hatinya Selamat kepada pemenang kita Yaitu utusan Jonggu Ucap komentator yang tiba-tiba Di bawah suara keras yang bergema di seluruh aula budak Asura Seberkas cahaya pun tiba-tiba menerangi Jonggu di lantai tiga Namun Tidak ada sorak teriakan dari penonton seperti sebelumnya Meskipun itu ada Tetapi hanya sedikit yaitu dari orang-orang yang bertaruh kepada Jonggu Bagaimanapun menang atau kalah adalah masalah biasa Tetapi Kami juga ingin berterima kasih kepada utusan Jincheng Karena Telah memberikan pertarungan yang luar biasa ini Ucap sang komentator kembali Ketika mendengar itu Jincheng yang berada di lantai pertama pun sangat pucat saat ini Namun arena pertarungan yang semula telah berakhir Tiba-tiba sebuah cahaya biru pun terbang dan langsung menghantam Shoyan Segera terdengar letakkan keras karena cahaya biru itu mengenai dada Shoyan Yang membuat Shoyan pun terlempar dengan keras Bahkan Sambil menembak ke belakang Ia juga memuntahkan seteguk besar darah Hanya saja Darah yang dimuntahkan Shoyan berwarna hitam Karena jika diperhatikan dengan taliti Ada bintik hitam beracun yang muncul di tubuh Shoyan Adapun cahaya biru ini Itu hanya Shoyan yang bisa melihatnya dengan jelas Karena di dalam cahaya biru itu Itu adalah jantung biru Tianzun yang berdetak kencang Alasan kenapa Tianzun berani mengambil keputusan meletakkan diri sendiri Karena dia sangat percaya diri bisa melenyapkan Shoyan Oleh karena itu Dengan jantung birunya Dia bisa dengan mudah membentuk kembali tubuhnya Tetapi Yang tidak diharapkan oleh Tianzun adalah Shoyan benar-benar selamat dari kehancuran dirinya sendiri Dan pada saat ini Jantung biru terus bergerak maju Meskipun tubuh Shoyan tertembak ke belakang dan menyemburkan darah Tetapi Tiba-tiba sayap dewa hitam tiba-tiba muncul di belakangnya Kemudian tubuhnya yang tiba-tiba membenku Shoyan langsung mengubah arahnya Karena begitu sayap dewa bergerak Kecepatan Shoyan pun meningkat secara drastis Hanya saja Sekarang Shoyan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya saat ini Meskipun begitu Sosok Shoyan masih bergegas menuju jantung biru dengan tergesa-gesa Dalam sekejap mata Kedua sayap itu pun memasukkan sesuatu di mulut Shoyan Karena Shoyan hanya bisa memegang belati tongyu di mulutnya Bagaimanapun Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak untuk saat ini Jadi Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan pukulan yang patal kepada Tianzun Segera Setelah Shoyan mengambil kembali belati tongyu Tiba-tiba Shoyan pun mengeluarkan seteguk besar darah lagi Kemudian ia pun menggerakkan pikirannya Untuk mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya Kemudian Sebuah pil pun melayang keluar dan langsung ditelan olehnya Namun Pil ini persis sama dengan pil pemacah racun Tianling Yang dipercayakan si nomor 4 untuk dimurikan oleh Shoyan sebelumnya Ternyata Shoyan juga menyempurnakan satu pil lagi untuk berjaga-jaga Hanya saja Shoyan tidak pernah berpikir Bahwa pil ini akan berguna di sini Dan pada saat ini Sebedewa pelahan membantu Shoyan memutar tubuhnya Untuk menusuk jantung biru Tianzun secara langsung Yang membuat jantung biru Tianzun yang berada di kejauhan Itu mengeluarkan suara jeritan malengking Sekarang Di dalam jantung biru Tianzun ada bekas tusukan belati tajam saat ini Sehingga Darah biru terus mengalir keluar dari jantung biru tersebut Dan Cerita pun berakhir Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.